Assalamualaikum Wr Wb Ketemu lagi di vlog saya Abdel Yusman Kali ini kita akan membahas 2 jenis suplemen Yaitu whey protein dan juga kreatin Dan pada fitness exercise yang pertama ini Kita akan melakukan latihan Chest, bicep dan juga Abs Membuat protein spec Dan latihan ini bisa dilakukan oleh pemula Ataupun wanita Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke sobat Untuk melatih otak dada ini Saya biasanya melakukan yang pertama adalah Incline press Kenapa incline press? Karena incline press membutuhkan tenaga yang ekstra Saya membiasakan diri untuk Setiap mulai latihan Adalah latihan yang paling sulit Dan membutuhkan tenaga ekstra Nah incline press ini Untuk melatih otak dada bagian atas Untuk membuat lebar dan membuat tebal Bebannya disesuaikan Jangan terlalu berat Dan lakukan ini 3 sampai 4 set Dan dapet isinya 10 sampai 12 Nah sobat Setelah incline press Saya biasanya melakukan latihan Saya biasanya melakukan latihan Ini adalah latihan yang paling favorit Sobat yang terlakukan di gym Yaitu adalah Bench press Bench press saya biasanya menggunakan beban 20-20 untuk kemanasan Dan ini untuk melatih otak dada Secara keseluruhan Terutama dada bagian tengah Tetap atur nafas Dan lakukan gerakan perlahan-lahan Dengan repetisi 10-12 Dan setnya 3-4 set Sobat latihan yang ketiga Adalah dipping Nah dipping ini untuk melatih otak Dada bagian bawah Dengan mengangkat tubuh Dengan menggunakan beban tubuh kita sendiri Kalau sobat kesulitan Bisa minta bantuan teman Untuk memegang Kaki sobat Dan ini bisa dilakukan 8 sampai 10 repetisi Dan setnya Saya lakukan sebanyak 3 set Nah sobat latihan yang keempat Adalah Dumble flies Ini bisa dilakukan juga Dengan menggunakan mesin Tapi disini Saya melakukan dengan Menggunakan dumbbell Dan dumbbell flies ini Saya sarankan Bebannya tidak terlalu berat Karena ini Gerakannya melebar Dan Tujuannya adalah Untuk membuat Dada menjadi lebar Dan sama Hampir sama dengan Bench press Hanya saja dia Melatih otak dada Secara keseluruhan Nah sobat Sekarang adalah Latihan kelima Yang bisa sobat lakukan Atau latihan terakhir Ini namanya Dumble pullover Nah ini sobat Bisa melakukan dengan Beban yang agak berat Gerakannya kurang lebih Seperti ini Lakukan perlahan-lahan Dengan repetisi 10 sampai 12 Dan setnya Lakukan sebanyak 3 set Oke sobat Biasanya setelah Latihan diada Saya melakukan latihan Untuk melatih otak Baset Ada 2 gerakan Yang bisa sobat lakukan Yaitu Baset curl Dan juga Baset concentrate Selamat menikmati Selamat menikmati Ada 2 jenis latihan perut Yang menjadi favorit Yang menjadi favorit saya Yaitu Hanging rise Sama Cable crunch Gerakannya Seperti ini Terima kasih telah menikmati Nah sobat Biasanya setelah latihan Saya konsumsi Whey protein Nah Whey protein Kali ini Yang saya konsumsi Itu dari Evelyn Rasanya enak Nanti akan saya bahas Di akhir video ini Saya mau cerita sedikit Awal mula saya nge-gym Awal mula saya nge-gym itu ya Memang dulu pada saat kuliah Sangat terbatasnya informasi Dan Keterbatasan dana juga Untuk Untuk latihan Karena pada saat itu Suplemen juga harganya Sangat mahal sekali Bagi kita anak kuliah Agak susah Akhirnya saya Mencari informasi Mencari teman-teman Cari gym yang murah Untuk bisa merubah pola hidup Untuk bisa merubah badan Dan pastinya Untuk hidup lebih sehat Memang semua itu Tidak ada yang instan sobat Semua itu butuh proses Dan memang Pada saat itu Saya sangat mengidolakan Salah satu atlet binaraga Itu Mas Aderai Waktu itu sempat ketemu Dan itu suatu kebanggaan Dan suatu motivasi Untuk saya sendiri Untuk memulai Fitness dan nalitnya Angkat beban ini Dari berbagai macam jawaban Atau informasi Yang menarik Yang saya dapatkan adalah Dari salah satu Praktisi fitness Yang bernama Christian Dickey Christian Dickey ini Memiliki channel Youtube Dan juga Sosial media lainnya Kalian bisa cek sendiri Nah Christian Dickey ini Bilang Pondasi dasar Untuk membangun Otot atau bil master itu Ada enam Yang pertama adalah Surplus kalori Terus setelah Surplus kalori Yang kedua adalah Cukupi protein Harian kalian Setelah itu Gym pastinya Lakukan latihan Setelah latihan Habis itu yang keempat adalah Progressive overload Latihan yang Dilakukan dengan beban Yang makin lama Makin Makin bertambah Atau set repetisinya Yang Makin ditingkatkan Nah yang kelima adalah Tidur yang cukup Yang saya sarankan adalah Enam sampai delapan jam sehari Setelah itu Lalu Yang keenam Terakhir Supplement Nah Supplementnya Tadi sebelum latihan Saya Tunjukin Kalau saya minum Apa Kravelin Ini kreatin dari Evelyn Lalu tadi setelah latihan Saya minum Whey protein Ini rasanya enak Sobat Dari berbagai macam Dan banyaknya Supplement yang beredar Di pasaran Saya merekomendasikan Sobat Untuk memakai produk Dari Evelyn ini Nah Tadi saya Memakai Kravelin Dari Evelyn Saya juga konsumsi Kreatin Karena kreatin itu Berfungsi untuk Meningkatkan masa otot Dengan mengikat cairan Di dalam tubuh Nah sobat Whey protein Whey protein itu Salah satu Supplement yang Saya sangat Rekomendasikan Sobat Untuk pertama kali Sobat Konsumsi waktu fitness Salah satu cara Memilih Whey protein yang terbaik Adalah Lihat jumlah proteinnya Dan jumlah kalorinya Cari yang jumlah proteinnya Tinggi dan jumlah Kalorinya sedikit Seperti ini Kalorinya cuma 125 Tapi Proteinnya 25 gram Nah sobat Kenapa Saya rekomendasikan Evelyn Karena satu Ini sudah ada Sertifikasi halal Dari MUI Dan Sudah ada BPOM nya Dan ini Terbuat Dari bahan yang Berkualitas Sapi Brown Swiss Asal Switzerland Yang tingkat Penyerapannya Sangat-sangat tinggi Sobat Ini adalah Fitness series Saya yang pertama Semoga bisa Memberikan edukasi Kepada sobat semua Yang baru mulai latihan Atau yang sedang latihan Sampai jumpa Di Fitness series selanjutnya Assalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati